Innalilahi, iringan jurnasa tiba di rumah Amar Zauni, tangis airis bela pecah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Duka tengah menyelimuti pasangan pesinetron Iris Bella dan Amar Zauni karena calon anak kemar mereka meninggal dunia pada hari Minggu. Kabar tersebut dibenarkan oleh manajer Iris Bella, DZ, pada awak media. Dia mengatakan usia janin Iris masih sekitar 25 atau 26 minggu saat meninggal dunia, ucap narrator. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, pemilik konten dengan sengaja mengkirim opini masyarakat untuk mempercayai bahwa yang meninggal adalah Amar Zauni, apabila dilihat dari thumbnail video tersebut. Namun dapat disimpulkan konten berjudul Innalilahi, iringan jurnasa tiba di rumah duka Amar Zauni, pecah tangis airis bela tak terbendung. Yang diunggah oleh kanal Youtube Moda Entertainment merupakan informasi menyesatkan atau misleading, karena ternyata bukan Amar Zauni yang meninggal. Presiden Jokowi jenguk Amar Zauni di tempat rehabilitasi tanpa kehadiran Iris Bella Orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi dikabarkan datang mengunjungi suami Iris Bella, Amar Zauni. Kabar tersebut diunggah oleh akun Youtube Hot Shot Channel yang tayang sejak 18 Maret lalu atau 8 hari lalu. Disebutkan bahwa Presiden Jokowi langsung menjenguk di panti rehabilitasi para pecah du narkoba. Pasalnya Amar Zauni dikabarkan telah melakukan sebuah kasus penyelanggunaan narkoba. Hari ini Presiden Jokowi jenguk Amar Zauni di tempat rehabilitasi tanpa kehadiran Iris Bella. Begitu judul yang disematkan pada video tersebut. Video Hot Shot yang telah diunggah sejak 8 hari yang lalu ini telah tayang selama 89.282 kali dan bisa diakses oleh pengguna Youtube. Lantas benarkah rumor datangnya Presiden Jokowi untuk menjenguk Amar Zauni di atas? Setelah menonton secara penuh video yang diunggah oleh kanal Youtube Hot Shot dengan durasi selama 2 menit 16 detik, narrator hanya menyebutkan kedatangan Pak Jokowi yang menjenguk Amar Zauni di awal video sebagaimana terdapat pada judul. Tapi setelah disaksikan secara keseluruhan, tidak ada satupun konten yang menerangkannya bilanjut terkait kedatangan Presiden. Penelusuran lain yang dilakukan oleh tim adalah melihat berbagai sumber berita, tak satupun yang menyampaikan kabar tersebut di atas. Jadi kesimpulannya, maka konten yang dicelaskan oleh kanal Youtube tersebut dengan 3,21 ribu subscriber ini tidak bisa dipertanggung jawabkan. Baik itu judul, thumbnail maupun kontennya yang sama sekali tidak memiliki persamaan. Sempat disebut selingkuh ini jawaban Amar Zauni dan Iris Bella tentang awal pertama seling suka. Amar Zauni dan Iris Bella menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen. Netizen banyak yang ingin mengetahui kapan Amar Zauni dan Iris Bella saling mencintai. Yuk simak jawaban Amar Zauni dan juga Ibel tentang kisah cinta keduanya. Menyebut kehadiran buah hati yang pertama, pasangan pesinetron Amar Zauni dan Iris Bella justru makin romantis dari hari ke hari. Tak terkecuali saat Iris Bella terbaring lebat di rumah sakit akibat pendarahan dan juga kontraksi beberapa waktu lalu. Amar Zauni dengan setia menemani. Seperti yang diketahui publik, kisah cinta Amar Zauni dan Iris Bella terjalin dari kisah cinta lokasi sinetron cinta suci yang dibintangi keduanya. Bak sinetron kisah kasih mereka nyatanya mampu berlanjut hingga menuju ke jenjang yang lebih serius. Namun percintaan Amar dan Ibel bukannya tanpa gosip miring. Sebelumnya Ibel telah berpacaran dengan Giorgino Abraham yang tidak lain adalah sahabat dari Amar Zauni. Alhasil Amar kemudian santer disebut-sebut sebagai tukang tipung sahabatnya sendiri. Mendapat tu dengan seperti itu, pesinetron 26 tahun ini sempat menyangkal. Dalam tayangan ngopi darah di Youtube TransTV Official, Amar buka suara tentang awal hubungannya dengan Iris Bella. Di saat kita berkomitmen itu, pas 12 Desember, kata Amar Zauni. Berarti pas 12 Desember itu pas Giorgino mengaku kalah, cicar Jessica Iskandar yang saat itu menjadi host. Enggaklah dia udah putus dari bulan November apa September, jelas sang aktor. Namun fakta lain justru tak sengaja terungkap saat Amar Zauni menjawab pertanyaan dari netizen. Dalam Youtubenya STV, Amar Zauni dan Iris Bella mengadakan sesi Q&A untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari para netizen termasuk soal awal kisah cinta mereka. Assalamualaikum, ceritain dong kapan kalian mulai ada rasa suka. Tulis netizen bernama Akun et al-Hudaibiyah. Tak perlu waktu lama Amar Zauni langsung menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Kapan ada rasa suka ya tanggal 12 Desember 2018? Di 12 Desember kan kita pertama kali memutuskan untuk sama-sama membangun rumah tangga, tenangnya. Namun jawaban Amar itu justru disangka oleh sang istri. Emang sebelumnya gak ada rasa suka gitu? Saud ibel, kamu ada kan? Kode aman. Kamu, aku nanya kamu, enak aja. Balas ibel, tak terima. Setelah didesak, Amar Zauni akhirnya mengaku dia langsung menjatuhi cinta pada pandangan pertama tak kalah dipertemukan dengan Iris Bella di lokasi syuting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.